Oke sobat-sobat semuanya pencinta otomotif dimanapun teman-teman berada Salam otomotif buat kita semuanya Semoga kita semuanya sehat selalu ya Dimudahkan rezekinya, dilancarkan Segala urusan ya teman-teman, semua dimudahkan ya, amin Oke, video kali ini teman-teman saya mau melanjutkan ya dari video sebelumnya Jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya saya udah bahas mengenai restorasi bodi ya Jadi bagaimana caranya kita mengatasi kap mesin ini ya kap motor ini Kalau catnya itu misalnya bangun terus bersisi ya jadi bentol-bentol kayak jerawat banyak tuh Gimana ngatasinya udah saya jelaskan di video sebelumnya Nah ini video kelanjutannya ya Nah di kesempatan kali ini saya mau jelaskan kepada teman-teman ya Buat sobat-sobat pemula yang ada bakat di restorasi bodi mobil ya Atau suka dempul mobil, suka ngecat mobil Apa saja sih bukan hanya mobil ya Motor juga bisa kita kerjakan ya Nah bahan-bahan standar apa sih yang biasa kita gunakan di bengkel ya Jadi ini kita bicara bahan standar ya Maksudnya bahan standar tuh gini Jadi misalnya kita mau ngecat satu panel nih satu kap begini ya Satu kap mesin ini kan buat mobilnya avanza ya Nah satu kap ini tuh berapa tuh biayanya Kalau cat ulang ya kan sampai ini rapi kembali Apalagi kalau tambah ada dempulan tuh berapa tuh kira-kira Nah saya akan jelaskan bahan-bahannya apa saja kira-kira Kira-kira standar yang biasa kita beli di terkocet ya Nah jadi teman-teman disini saya jelaskan dulu Ini udah selesai ya Jadi kalau video sebelumnya kan kita sudah krok nih Kita sudah krok saya review sedikit ya Jadi kita krok yang bodi yang apa Cat yang udah lupas itu Setelah itu baru kita poxy seperti ini Lalu disini prosesnya setelah sudah kita selesai kerok ya Baru kita poxy ya kan poxy seperti ini Ini sekarang posisi poxy ya teman-teman Ini masih original dan tidak ada dempulan Nah kalau udah poxy gini kita tunggu sampai kira-kira 24 jam Ya di suhu terik matahari lah ya Suhu panas Nanti keesokan harinya baru kita amplas Nah proses tahapan untuk mengamplas gini Sampai nanti untuk naik cat Setelah poxy kita nanti gunakan amplasnya itu Nomor 600 Nah 600 pakai air Baru setelah itu kita naik cat dasar Baru cat aslinya Nah bahan-bahannya ini teman-teman Kita lihat ya Nah ini bahan-bahan standar yang biasa kita pakai ya Untuk di pengerjaan kita di bengkel Jadi contoh misalnya Kita beli dempul Ya dempul ini ada yang ukuran sekilo seperti ini Sekilo ya Nah ada juga yang ukuran lebih besar Tuh satu galon gini ya Ini mereknya alpha gloss Ini yang bisa kita pakai Maksudnya ini kalau kita pakai ya Pada saat proses pengaplasan itu enteng Jadi tidak berat ya Jadi kita disesuaikan kebutuhan Kalau cuma sedikit pekerjaannya di bengkel Kita cukup beli satu kilo saja Tapi kalau banyak kita mesti beli yang ukuran besar Oke Kemudian untuk Epoxy Ya kita bisa gunakan epoxy milik pentah Seperti ini Ini epoxy nya Ya ini epoxy yang warnanya abu-abu Kalau misalnya mobil teman-teman warna putih Kita bisa beli Misalnya konsumen kita pengen ngecat gitu ya Warnanya putih Mobilnya bodinya putih Atau bentar Atau Bodi lah ya Kita beli Epoxy yang warna putih ada Ada yang merek pentah Gloss seperti ini Ini hardware nya Jadi dapat dua ya Ini epoxy ini hardware Nanti dicampur Ya supaya bisa keras Kemudian ada juga mereknya Nipe Ya itu standar-standar yang kita pakai Biasa di bengkel ya Kemudian untuk pernis nya Ini kita pakai merek Lux Ya Lux ini udah cukup bagus Karena ini udah Piu ya Ini udah Piu nih Jadi Ini yang untuk mengkilat Pernis nya kita beli Ya Kelir yang mengkilat Kalau misalnya teman-teman Mau ngecat dop Ada juga pernis dop Jadi Abis dicet Warna dop Kita bisa timpa Dengan pernis dop Tetap dia dop Jadi Cat dalamnya tuh Nggak rusak Ini juga ada Hardener nya Jadi ini ditambahkan Nanti dengan thinner Oke Kemudian Ada juga Disini Kalau misalnya Siapkan Bahan-bahan Di bengkel itu Misalnya Contoh seperti ini Kita siapkan Yang umum ya Kita siapkan kompon Ini kita siapkan kompon ini Buat Nanti kita Bisa bikin bodinya jadi mengkilat Atau menghilangkan baret-baret di bodi Bisa pakai ini Nanti pakai lamp Setelah itu Teman-teman Kita juga bisa siapkan Chat Chat-chat itu Yang kita pakai ya Ada chat yang Untuk dasaran Dasaran tuh Maksudnya gini Misalnya Seperti contoh ini Ini kan Misalnya kita habis Foxy gini ya Habis Foxy gini Kita amplas Pagi amplas 600 Baru kita naikin Chatnya tuh Chat dasaran dulu Ya Chat dasaran tuh bisa Chat dasar tuh bisa yang biasa Kita pakai Ya kan Untuk Supaya naik chat aslinya Tidak terlalu Banyak Itu tujuannya Jadi gunakan chat dasar Ya Terserah warnanya Apa saja Ini hanya contoh ya Nah Kemudian tuh Warna orinya Warna aslinya Kita bisa buat nih Ya Kita bawa mobilnya ke Bengkel Maksud Sorry Kita bawa ke Pokok Chat Untuk dioplos Jadi Dengan warna Yang ada di Bodi mobil kita Supaya jalan belang Ya Jadi nanti dibuat Kalau yang bahannya oven Satu gini tuh Bisa sampai Rp80.000 Seperapat Segini ya Jadi sesuai kebutuhan Itu makanya Harus di Duluhin Pake Chat dasar Baru naikin Chat asli Kemudian Untuk amplas Yang kita gunakan Nah disini Kita gunakan Amplas Mereknya Niken Nih ya Niken Untuk Habis dempul Biasanya Kita pakai Nomornya 120 Habis dempul nih Kalau ada dempulan Ya kan Baru setelah itu Kita gunakan Amplas 24 Lompat Kenan Lompat Nih ya 240 Lebih halus Tadi 120 Tadi Nah kemudian Nanti Setelah terakhir Habis Foxy Inilah Pakainya 600 Baru naik Chat Sampai Pernis Setelah itu Untuk Proses Moles Nanti kita Habis Kering Ya Pernisnya Kering Kita males Sebelum dipoles Kita amplas dulu Permukaan bodinya itu Menggunakan amplas Nomor 1500 Atau 2000 Jadi yang kita Amplas itu Permukaan Pernis Yang pada saat Proses pengecetan Itu banyak Kotoran yang menempel Jadi itu Hilangkan semua Pori-porinya Sampai rata Baru kita Poles Pakai masing Poles Nah untuk Kapte Ya untuk Kapte Untuk Dempul Teman-teman Bisa beli Kapte Ini di Toko Chat Khusus Dia itu Bisa Begini Jadi Kapte Itu yang Bagus Ada yang Murah Ada yang Bagusan Beli yang Bagusan Kita Beli Satu set Itu Dia Udah Macem-macem Ukurannya Ada yang Tebel Ada yang Lebar Ada yang Lebih Kecil Jadi Ukuran Segini Nah Sesuaikan Pemakaian Kita Sesuaikan Dengan Nanti Kebutuhan Kita Pakai Untuk Apa Sekali Untuk Yang Legok Legok Bisa Pakai Gargaji Kemudian Untuk Tiner Tiner Kita Bisa Pakai Tiner HG Jadi Jangan Beli Yang Merk ND Kalau ND Itu Ada Banyak Manat Air Beli Saja Yang HG Itu Per Liternya Sekitar 23.000 Harganya Untuk Chat Dasar Sama Ternis Bisa Gunakan Namanya Tiner Piu Jadi Semua Baik HG Maupun Piu Kita Belinya Per Liter Nah Untuk HG Itu Bisa Pakai Untuk Epoxy Dan Dasaran Chat Untuk Piu Naik Chat Asli Dan Langsung Pakai Pernis Nah Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Sedikit Saya Berikan Teman 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 Penjelasan Bagaimana Cara Kita Menyiapkan Bahan Bahan Standar Apa Saja Di Bengkel Dan Teman Teman Ikuti Aja Channel Ini Terus Ya Karena Saya Akan Bagikan Cara Kita Untuk Restorasi Bodi Oke Teman Teman